Hai assalamualaikum teman-teman Oke di konten kali ini saya ingin berbagi ya bagaimana sih caranya mengusir jentik nyamuk ya yang sangat berbahaya yaitu bisa menyebabkan itu penyakit demam berdarah lebih tepatnya adalah untuk mencegah agar air kubangan atau tempat-tempat yang berpotensi di genangi air itu tidak ditempati nyamuk untuk bertelur Oke kita lihat saja videonya ya Nah teman-teman di dalam air ini ya banyak sekali yaitu jentik nyamuk Oke di video kali ini saya ingin sharing bagaimana sih caranya agar kubangan-kubangan air yang ada di sekitar rumah kita seperti tempat pembohongan air gitu ya itu tidak dihuni oleh jentik nyamuk karena memang jentik nyamuk ini sukanya di kubangan-kubangan air yang kotor gitu ya teman-teman Oke kita lihat aja ya videonya jadi hanya dengan dua bahan ini ya teman-teman serai dan bawang putih satu siung bawang putih cukup lah tergantung tempatnya ya kalau besar ya dikasih agak sedikit banyak gitu ya teman-teman selanjutnya seperti ini teman-teman kita potong-potong ya dan bawangnya juga kita potong-potong nanti dihaluskan gitu ya karena ini tempatnya sekecil jadi saya buat seperti ini biar cepat gitu ya reaksinya gimana reaksi jentik itu kalau dikasih serai dan bawang putih tetapi lebih simpel lagi sebenarnya kalau di tempat-tempat kubangan air seperti di pekarangan rumah atau apa gitu ya cukup aja ya bawang putih kita taburkan gitu aja sama serai ya kita taruh di tempatnya gitu aja setelah halus kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman oke setelah itu kita cek reaksinya oke setelah setelah nah dia udah enggak enggak seaktif tadi ya teman-teman udah mulai melemah nah dia udah mulai melemah jadi jentiknya udah mulai melemah tuh yang besar-besar itu udah mulai melemah nah teman-teman eh sekitar udah ada lima menit ya ini tadi sekitar lima menit soalnya saya jeda dulu nanti terlalu panjang videonya ya jadi jentik nyamuk atau nyamuk itu tidak suka dengan aroma serai dan bawang kalau dia terkena atau menghirup aroma serai ini bisa mabuk ya teman-teman bahkan kan bisa mati itu ya lho kan dibuang gitu aja kan sudah bisa matikan jentiknya karena ini konten ya temen-temen jadi saya niatnya sharing jadi ya kalau tempatnya itu di kubangan seperti digot kan enggak mungkin kita harus buangkan ya jadi karena ini konten jadi saya taruh di toples gitu contohnya ya gitu ya jadi kalau kubangan air dikasih serai atau bawang putih ya dicampur gitu ya jadi nyamuk nggak akan bertelur disitu gitu ya temen-temen jadi kita lihat dulu ya yang seperti lalat di pinggir-pinggir itu ya temen-temen itu malah sudah mati duluan nah jadi di pinggir-pinggir itu ya temen-temen itu udah mulai mau mati itu ya Oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum